Nah, isi permohonannya apa? Yaitu yang persanggutan mengatakan permohonan terkait dengan namanya. Itu sebenarnya lagi-lagi apa ya Pak? Ya, baik ya. Jadi bisa kami sampaikan bahwa ada permohonan, perkara permohonan ya, terdaftar di Kepanitra Andi Perkara 663 PDTP 2023. Permohonannya adalah Muhammad Torik Atamimi. Nah, isi permohonannya apa? Yaitu yang persanggutan mengatakan permohonan terkait dengan namanya. Nah, namanya yang persanggutan yaitu Muhammad Torik Atamimi yang dikenal atau nama viralnya kan Torik Halilintar. Nah, untuk keperluan yang bersanggutan untuk persyaratan talon legislatif di PRRI, maka pemohon tersebut mengajukan permohonan agar nama Muhammad Torik Atamimi atau Torik Halilintar tadi dinyatakan nama untuk orang yang sama. Jadi, intinya begini, bahasa awamnya, ini loh ada dua nama. Yang satu nama asli di dalam dokumen akta kelahiran dengan nama panggilan atau nama populernya. Nah, beliau ingin pengadilan, dalam bahaya pengadilan negeri Selatan menyatakan bahwa dua nama itu hanya satu orang saja. Jadi, bukan dua orang yang berbeda. Permohonannya hanya seperti itu. Dan permohonan semacam ini sudah seringkali dilakukan oleh para pemohon yang lain. Supaya tidak terjadi kesimbang surya. Orang ini kok namanya si A, ternyata di sini namanya si B. Jangan-jangan ini dua orang yang berbeda. Dalam konteks seperti itu, dalam konteks untuk kepastian hukum menyangkut nama yang dipergunakan untuk hal-hal yang terkait dengan soal. Karena telah persyaratan untuk memenuhi syarat seleksi dan sebagainya, maka dibutuhkan penetapan pengadilan. Nama sebenarnya itu seapa sih untuk seorang ini? Biar tidak terjadi kesimbang surya. Seperti itu saja. Ini yang ditetapkan nama apa? Pakai penama apa? Ya, intinya pokoknya pengadilan nanti sesuai dengan petitem permohonannya, itu kan menyatakan nama Muhammad Torek Atamimi dan Torek Halilintar adalah orang yang sama. Seperti itu nanti. Di dalam penetapan ya. Oh berarti dia tidak... Kalau dikabulkan nanti seperti itu. Tidak menetapkan satu nama saja Pak. Atau Torek Halilintar atau Torek? Tidak. Mas Sejauh ini permohonannya sudah sampai maaf? Permohonan kemarin sudah diperiksa bukti-bukti surat. Nah kemudian setelah bukti surat, karena akan diperiksa bukti-bukti saksi. Saksinya itu? Ya kalau saksinya berapa kami tidak tahu. Itu kan kepentingan dari pihak Torek sendiri. Kita mengajukan. Dari kapan sih Pak Torek mengedaftar ke sini? kalau pendaftarannya seminggu sebelum sidang kemarin seminggu sebelum sidang kemarin akan ada sidang kembali untuk membuktikan tanggal berapa? seminggu, tanggal 27 kemarin tanggal 20 cukup? cukup ya? baik selamat menikmati